Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa dua pejabat Kejaksaan Negeri Kepahiyang bergeser dan digantikan dengan dua pejabat kejari yang baru dari Bengkulu Tengah. Mutasi kembali terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahiyang. Kali ini melibatkan dua petinggi di lingkungan Kejari Kepahiyang, yaitu Kasih Pidana Khusus Dwinanda Saputra dan Kasih Datun Erwina Meadimadnusa. Keduanya bergeser, untuk Kasih Pitsus Kepahiyang bergeser ke Kejari Bengkulu Tengah, sedangkan Kasih Datun Kejari Kepahiyang bergeser ke Kejari Prabu Muli Sumsel. Sedangkan jabatan Kasih Pitsus dan Datun di Kejari Kepahiyang, digantikan oleh pejabat baru, yang keduanya dari Kejari Bengkulu Tengah. Usai salah terima jabatan di Aula Kejari Kepahiyang, Kak Jari Kepahiyang Ika Maulidina menyampaikan rasa terima kasih kepada keduanya atas kinerjanya selama di Kejari Kepahiyang. Dan serah semua jabatan dari Kasih Pitsus yang baru, dari Kasih Pitsus yang lama, Kasih Pitsus yang baru, begitu juga Kasih Datun yang lama, Bu Erwina ke Kasih Datun yang baru. Dan juga sudah pilih anak-anak, pada hari ini, 5 Juni 2014. Kasih Datun yang lama, ini dapat mutasi promosi ke Prabu Muli Sumatasi Selatan, bagi Kasih Datun. Untungnya harapan saya, Kasih yang baru ini dapat meneruskan kinerja. Kejari juga menyampaikan kepada Kasih Pitsus dan Datun yang baru, untuk dapat menyesuaikan diri di Kejari Kepahiyang, dan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai saat ini. Alex Jandra, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan.